Hai petunjuk dalam persidangan dengan persidangan berarti kesimpulannya penyidik boleh tidak Hai kalau penyidik mungkin sidang karena sekarang aja pro-peradilan ya ya itu rasiko rasiko yang mulia kalau memang digunakan oleh penyidik yang mungkin dari pihak dikembalikan kepada aturan ahli ya kembalikan pada kuhak boleh tidak Hai ini pertanyaan dari kalau aturan dalam kuhak tuh 184 tetap sah itu ada petunjuk tuh ada sah ya itu pendapat ahli yang saudara ajukan ya ini tahu tahu silakan ya ini 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 justru menunjukkan objektif berarti tidak ada briefing dari awal ya oke enggak ada konflik internasanya ya ada lanjut lanjut ya 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 jadi kalau misalnya itu keterangan terdakwa itu belum ada terdakwa yang pada waktu itu masih tersangka saya katakan pertanyaan saya apakah polisi atau penyidik boleh menggunakan penyidik itu atau tidak boleh atau penyidik itu hanya sedikit tidak boleh ya sebetulnya kalau kita lihat masalah pasal 188 ayat 2 kuhak ya itu kalau misalnya disebutkan terdakwa pada waktu itu terdakwa belum jadi terdakwa dia masih jadi tersangka nah untuk yang melarang itu kan belum ada PP atau belum ada sema mahkamah agung atau belum ada permanya yang saya ingin menanyakan saya bisa apakah seorang penyidik atau polisian kalau menentukan kesangkat boleh menerima keyakinan enggak boleh keyakinan itu milik siapa milik Hakim ya kalau di persidangan milik siapa keyakinan ya milik Hakim kalau keyakinan hanya untuk Pak Hakim kan kalau tadi petunjuk milik siapa mungkin milik Pak Hakim juga sebetulnya kan apakah milik keseluruhan petunjuk semua bisa kecuali keyakinan keyakinan milik Hakim itu pendapat ahli ya setuju atau tidak setuju kalau setuju silahkan kalau tidak setuju apakah yang dimaksud dengan pasal 8 8 ayat 2 itu sudah menegaskan bapak ini ada melalui 3 3 buah ini kalau inginkan ini bisa menegaskan ya sepanjang semestinya yang namanya terdakwa itu mesti ada sidang baru bisa ada terdakwa mesti ada sidang ada kriteria bahwa disitu terdakwa dan terdakwa itu berada di persidang ya kan ya pengadilan ya Hakim betul tapi ini di dalam kuhab itu sudah dijelaskan cuman interpretasinya tergantung pada judgment law lah tergantung pada hakim itu sebetulnya kalau di common law jadi kesimpulannya apa nih? biar dicatat oleh papan kalau kesimpulannya saya bilang itu tergantung pada judgment law tergantung pada pengadilan hakimnya yang menilai itu nanti karena itu sudah disebutkan terdakwa di dalam kepolisian belum ada terdakwa yang ada tersangka oke petunjuk itu kesimpulannya hanya oleh hakim aja atau di luar hakim juga boleh? hakim saja di dalam pengadilan oke gak masalah petunjuk dan keyakinan hanya milik hakim ya penasehat hukum dan penuntutmu misalnya bisa? bisa cuman mohon aja yang mulia he? bisa cuman mohon aja mohon? ya ajikan pemohonan kalau yang menentukan itu kan hakim semuanya enggak karena sudah disebutkan sebagai terdakwa itu masuk dalam orang lingkup hakim atau pengadilan petunjuk itu kan lahir dari kesimpulan ya betul keterangan si A keterangan B kesesuaian akhirnya disimpulkan oh jadi petunjuk nih betul kan? ya emang gak boleh orang berkesimpulan menarik dari keterangan dari bukti-bukti gak boleh gak? misalnya dalam playdohnya dituangkan berdasarkan ini lahirlah petunjuk seperti ini gak boleh gak? penasihat hukum ya boleh gak penasihat hukum seperti itu berkesimpulan menarik ketunjuk dari keterangan saksi ke saksi kalau PH mau ngomongkan begitu boleh-boleh aja tapi finalnya kan di tangan hakim tetap yang mulia ya lanjut silahkan ya 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 apa ya 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 dalam pengetahuan tersangka. Jadi, saya akan seperti ini. Sebelumnya, saya akan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, saya akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, saya akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, 5 tahun. Kemudian, 4 tahun kemudian. Dia baru ditetapkan sebagai tersangka. Apa kayaknya boleh? Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia belum pernah dipanggil. Belum pernah dipanggil sebagai terlapar atau belum pernah dipanggil sebagai saksi. Tau-tau, 5 tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Belum ada pemeriksaan yang lain. Belum ada gelar. Itu kan salah. Berdasarkan Kapolri nomor 16 tahun 2019. Saudara Saksi, Saudara Ahli, maaf. Saudara Ahli, apa pendidikan Saudara Ahli? Ya, saya pendidikan S3 dari UI sampai ke Jaya Bayar. lantas saya ngajar di Filipina dan ikut ikut pus doktoral degree di Filipina dan lulus dan dikukulkan sebagai profesor dari Filipina dan mesti ngajar 5 tahun di Filipina. Oke, yang kedua, berapa lama sudah menjadi Ahli? Saya menjadi Ahli sejak tahun 2005 sampai sekarang itu. Dan saya sudah sidang dan di BAP oleh ahli baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh pengadilan sidang hampir 250 kali di seluruh Indonesia. Oke. Saya mau buat supaya ini, peradilan ini menjadi terang-penderang. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi apa dasar hukum permohonan pra-peradilan? Dasar hukum permohonan pra-peradilan adalah yang terdapat di dalam KUHA pasal 77 sampai dengan pasal 85 KUHA. Oke. Apakah penetapan tersangka termasuk dalam ranah likuh pra-peradilan? Tadi sudah. yang lainnya, yang belumnya. Apakah sejak kapan penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pra-peradilan? Ya. Penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pengadilan itu semestinya ada dalam satu putusan jurisprudensi yang pada waktu itu wakil polri dokter andes Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Maka digugatlah pra-peradilan KPK-nya dan KPK-nya kalah. Penetapan itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi penetapan tersangka terhadap Hadi Punomo Dirjen Panjak yang menetapkan juga KPK. Digugatlah dituntutlah pra-peradilan KPK itu dan akhirnya KPK kalah. Maka penetapan sebagai tersangka itu dianggap tidak sah. Yang ketiga itu Abdul Fattah ditetapkan oleh KPK juga sebagai tersangka lantas dituntut pra-peradilan dan KPK-nya kalah. Yang keempat ada putusan dari MK nomor 21 dimana ada persarat-saratan untuk penetapan sebagai tersangka yang ditanyakan oleh Pak Hakim tadi. Yang kelima yang terakhir ini adalah pas hipinos pagina. TerimaAB yang keempat terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.